Kita beralih ke liputan berikutnya saudara, program pemerintah mematikan siaran TV analog dan bermigrasi ke siaran TV digital mulai disambut hangat oleh masyarakat di Kudus, Jawa Tengah. Adanya program analog switch off atau ASO tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi teknisi jasa pemasangan set-top box TV digital. Jelang pelaksanaan analog switch off atau penghentian siaran TV analog dan bermigrasi ke siaran TV digital yang rencananya akan dimulai 30 April mendatang, menjadi peluang tersendiri bagi jasa penyedia pemasangan perangkat set-top box atau STB di Kudus. Dengan adanya migrasi tersebut, tidak semua masyarakat dapat memasang perangkat STB untuk menangkap siaran TV digital. Peluang itu ditangkap oleh Yuda, warga desa Ngembal, Kulon, kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dengan menerima jasa pemasangan STB. Sejak adanya sosialisasi analog switch off, pada awal Januari lalu, banyak warga di Kudus yang masih bingung untuk memasang perangkat STB. Yuda, yang kebetulan berprofesi sebagai penyedia jasa servis elektronik, diminta untuk membelikan perangkat STB dan sekaligus memasangnya. Awalnya kan saya buka jasa STB mas, berhubung ada tetangga yang suruh pasangin atau suruh beliin. Kan sekarang kan jamannya kan sudah diganti ke TV digital mas, jadi mau gak mau kan paralel itu kan harus diikuti. Diikuti, permintaan lumayan banyak mas, saya pasang itu permintaan sekitar 20an, 20 customer yang sempat saya pasangin, pakai jasa saya. Untuk harga STB, ia menyesuaikan dengan kebutuhan pemesan, mulai dari harga Rp150.000 untuk fasilitas biasa, hingga Rp250.000 untuk fasilitas yang ada tambahan streamingnya. Sementara itu, untuk jasa pemasangan, dirinya tidak mematok harga. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah